Terus, apa namanya Sekarang aku mau bahas tentang Kamu as Arini Di film Arini by Love Age Nah, aku penasaran banget Sebenarnya film ini tuh tentang apa sih Ini kelanjutan kan ya Dibilang kelanjutan Sebenarnya lebih ke spin-off Spin-off gitu Kalau untuk Aku gak bisa kasih spesifik Kelanjutan atau enggak Ini sebenarnya lebih ke spin-off Spin-off dari film Love for Sale ini sendiri Kalau ngomong-ngomong soal timeline Lebih ke prequel mungkin ya Dan kalau untuk Arini by Love Age Ini sendiri Jadi sebenarnya gini Kalau nonton Love for Sale 1-2 Pasti kalian akan Menemukan banyak banget pertanyaan Pertanyaan kan kayak Arini siapa sih gitu kan Kok dia ngilang gitu aja sih Kenapa dia ngilang gitu Dan Love Age ini apa sih gitu kan Dan justru Arini by Love Age ini Menceritakan Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Netizen gitu Tentang Tentang Arini siapa Dan tulisan Love Age ini Gimana Dan Disini juga Bisa diceritakan sistem kerja Love Age ini gimana Dan juga bahwa Arini itu Tidak sendirian Ada Arini-Arini lain Agent-agent lain juga Tidak yang bekerja di Love Age ini Itu Oke Berarti Aku penasaran juga Ini kan berarti di film Arini by Love Age ini Kan menjawab semua pertanyaan netizen Yang selama ini muncul Di Love for Sale 1 Dan Love for Sale 2 Terus Selain menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen Sebenarnya ada hal khusus enggak sih Yang kepengen disampaikan Lewat film ini gitu Ke masyarakat Lewat si Arini by Love Age ini Seperti apa tuh Soalnya banyak nih Mungkin kayak apa ya Nilai-nilai dari si film ini gitu Yang kepengen disampaikan ke masyarakat gitu Mungkin lebih ke Filosofis dari Arini by Love Age ini sendiri kali ya Mungkin lebih ke gini Arini ini mewakili Hak manusia Untuk merasakan kebebasan Dan untuk Mengejar mimpi dan cita-citanya gitu kan Kadang kan kita bekerja gitu Kadang mungkin kamu Atau mungkin banyak orang lainnya Yang sebagai karyawan pada sebuah corporate Atau sebuah perusahaan gitu Kadang suka merasa terjebak pada sebuah sistem Gitu kan Dan Kadang saking terjebaknya sama sebuah sistem Jadinya kamu gak tau keinginan hidup kamu tuh seperti apa Yang kamu pikirin cuma duit-duit dan duit gitu kan Dan kamu jadi kehilangan passion dalam diri kamu sendiri gitu Dan Mungkin ini yang Digambarkan dari Arini by Love Inc Bahwa Kita sebagai seorang manusia tuh juga Punya Apa ya Hak untuk Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih.